Bisa langsung bergabung sini Pak. Relawan pemadam kebakaran di Samarinda, Jumat siang diberi pelatihan teknik penanganan kebakaran lahan dan hutan. Pelatihan ini dinilai penting untuk antisipasi ancaman kebakaran saat musim panas dan musim bercocok tanam. Selain itu untuk memastikan kesiapan peralatan guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan hari ini fire drill untuk persiapan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ini kerjasama dengan Relawan sekotas Samarinda, kemudian Kodim 0901 dan Polres Tasa Samarinda bertempat di posko 8 Kecamatan Samutan. Dan kegiatan ini merupakan persiapan pengecekan peralatan yang pertama itu, yang kedua pengecekan siap-siagaan dari sumber dayanya sendiri, baik dari sisi Relawan maupun dari sisi TNI Poli dan BPD Kota sendiri, termasuk di dalamnya, biasanya kita kerjakan bersama-sama rekan-rekan di Dinas Damkar dan Penyelamatan. Disdamkar Samarinda menegaskan teknik pemadam kebakaran di permukiman dan lahan itu tidak berbeda. Pemadaman kebakaran permukiman dengan meminimalkan angka kerugian, sedangkan kebakaran hutan meminimalkan penyebaran api. Secara teknik untuk pemadaman kebakaran pemukiman dan lahan itu kurang lebih sama mendekatin. Untuk kebakaran pemukiman kita lebih memaksimalkan supaya mengurangi tingkat kerugian masyarakat. Kita untuk kebakaran hutan dan lahan memaksimalkan supaya penyebarannya. Jadi untuk teknis di Dinas Damkar itu sendiri, untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini, kita lebih kepada penanganan yang mendekati pemukiman. Manggala Agni Kaltim Tara Zulkarnain menegaskan, titik panas yang muncul tidak semata dari kebakaran hutan. Kondisi itu bisa terbaca melalui pantulan rumah beratap seng saat cuaca panas. Mengantisipasi kepanikan warga akibat banyaknya titik panas yang muncul, maka tim gabungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus benar-benar siaga. Yang namanya hotspot itu adalah titik panas ya. Jadi panas dari sumber apapun, dia bisa terdeteksi satelit itu sebagai hotspot. Tapi di lapangan belum bentuk itu api ya. Bisa jadi titik-titik lain, sumber panas lain. Saya juga bilang contohnya tadi, kalau cuaca ekstrim, komplek perumahan yang dominan atap seng itu bisa juga terdeteksi sebagai hotspot. Usai mengikuti pelatihan, relawan dan satuan-satuan yang tergabung di tim penanganan kebakaran hutan dan lahan diminta siaga dan senantiasa berkoordinasi dengan BPBD jika mendapati kebakaran hutan dan lahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.